Yang pengen magang atau intensif tanpa harus ngeluarin uang berangkat ke Jepang? Setahu saya sih ada, tapi... Gak bisa bahasa Jepang, tapi bisa gak kerja ke Jepang ya? Pertanyaannya. Kalau aku pengen berangkat ke Jepang, kira-kira skill apa sih yang perlu aku punya? Kalau skill sih pastinya... Hai! Hai! Boleh dikenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nabila Hidayat. Nama saya Sinta Diaglobulina, biasa dipanggil Sinta. Perkenalkan, nama saya Fadil. Muhammad Fadil lebih lengkapnya. Jadi, pengalaman Sinta di Jepang apa nih? Kalau saya sebenarnya ada dua kali sih. Kalau yang pertama itu sebenarnya cuma liburan aja, tapi yang lamanya itu saya satu tahun di sana. Saya ikut program internship dari kampus. Saya pernah ke Jepang sebanyak dua kali, yaitu program internship. Yang pertama itu di tahun 2018 selama tiga bulan, dan yang kedua itu tahun 2021 selama satu tahun. Hmm, waktu itu saya selama satu tahun ya, saya internship di Jepang. Lebih tepatnya di kota Osaka waktu itu. Skill apa nih yang Sinta punya pada saat Sinta berangkat internship? Kalau skill sih, saya cuma ada bahasa Jepangnya aja. Bahasa Jepang saja. Kalau pas berangkat, saya baru ada N3 aja sih. Saya sebelum ke Jepang waktu itu, saya udah lulus N2. Saya sebelum berangkat ke Jepang, punya JLPT N3. Yang standar untuk berbicara sehari-hari. Karena ada beberapa pertanyaan nih, dari teman-teman kita yang pengen tahu tentang gimana sih internship di sana atau magang di sana. Jadi kita ada beberapa pertanyaan nih buat Fadil. Kalau untuk internship ke Jepang dulu pengalaman, ngabisin budget berapa? Pertanyaan pertama udah budget nih. Jadi waktu pertama saya ke Jepang tahun 2018, budget yang diperluin sekitar 15 juta karena tiketnya sudah dibayar oleh pihak outsourcing dari sana. Jadi saya dikasih biaya untuk tiketnya. Saya cuma perlu biaya selama satu bulan tinggal di sana. Kebetulan saya dapatnya di kota Tokyo dan di sana itu biaya hidupnya lumayan mahal. Jadi saya bawa prepare sekitar 15 juta. Kalau budget karena kan programnya kan antara kampus dan ini ya agennya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk pembayaran ke agennya nggak ada, ini gratis. Cuman memang kita harus memerlukan biaya untuk tiket pesawat, terus juga bekal juga pas kita satu sampai dua bulan di sana. Kalau dulu Sinta ngeluarin paling sekitar 15 juta. Kalau pengalaman saya waktu itu karena internship ya, memang statusnya itu harus mahasiswa waktu itu saya. Dan kebetulan saya gabungnya atau ke Jepangnya itu dengan SO yang terbuka ya untuk urusan budget. SO atau Sending Organization ya. Di sana itu saya berangkat ngeluarin sekitar 10 sampai 15 juta untuk berangkat. Ya itu udah termasuk biaya satu bulan di sana ya sebenarnya. Kalau menurut Nabila, kira-kira ada kesempatan nggak sih untuk yang pengen magang, akil intensif tanpa harus ngeluarin uang berangkat ke Jepang? Setahu saya sih ada, tapi kalau misalkan yang ada itu biasanya kita harus udah punya skill bahasa yang lebih. Ada juga yang bisa dana talang mungkin ya. Jadi dibayarkan ketika kita sudah bekerja di sana sambil mencicil bayarannya di sana. Misalkan nih, kalau aku pengen berangkat ke Jepang, kira-kira skill apa sih yang perlu aku punya? Kalau skill sih pastinya harus bahasa Jepang ya. Karena kan ketika kita mau berangkat atau ingin bekerja di negara orang, itu minimal harus ada bahasanya. Tapi tergantung juga visa yang dipilih. Kan banyak tuh visa-visa kerja yang disediakan orang Jepangnya. Pertama ada visa profesional, kedua ada visa tokutegino, ketiga ada visa magang. Nah, kalau misalkan mau pilih yang tokutegino, memang ada skill tertentu, bidang tertentu yang ingin dipilih itu. Ada 14 bidang kan soalnya. Cuman kalau di Indonesia baru ada sekitar 5 bidang. Misal nih, aku punya skill tapi bahasanya nggak bisa. Aku bisa nggak sih berangkat kerja atau magang ke Jepang? Oke, nggak bisa bahasa Jepang. Tapi bisa nggak kerja ke Jepang ya pertanyaannya? Bisa. Sebetulnya kalau belum bisa sama sekalipun, ada sih program pemagangan yang bisa berangkat ke Jepang. Nah, masalahnya ada yang mau nerima nggak? Perusahaan Jepang mana yang mau nerima? Mereka yang bahkan bahasa Jepang pun nggak bisa. Bahasanya gitu. Cuman bayangin aja, nanti kalian di Jepang, kalian belum bisa bahasa Jepang, di Jepang itu kalian pasti bakal... Saran saya mungkin kalau mau kerja di Jepang, minimal ya, meskipun magang ya, tapi minimal kejar lah gitu. N5, N5 mah gitu ya. Minimal kalian tahu dulu lah gitu. Paling bagus buat kerja atau magang di Jepang minimal itu kita magang JLPT atau JFT berapa ya, Kak? Paling bagus itu N4 sih, JLPT N4 atau JFT basic. Karena kalau JLPT N4 itu kan sudah bahasa Jepang sehari-hari ya. Kalau N3 mungkin agak tinggi ya, kalau misalkan N3. Jadi paling minimal itu N4 biasanya. Ada bedanya nggak sih kira-kira kalau misalnya kita magang JLPT atau JFT dibanding sama kalau nggak kita magang apa-apa sama sekali gitu, kalau punya pegangan? Kalau buat saya sih jelas beda banget ya. Karena persosialisasi di sana buat pakai fasilitas yang ada di sana juga setidak-tidaknya kita perlu bisa bahasanya kan. Kalau misalkan nggak pegang sama sekali, kesatu tulisan bahasa Jepang itu berbeda dengan tulisan kita kan. Pakai hiragana dan katakana ada juga kanji. Bayangin kalau nggak tahu sama sekali, bahkan hiragana nggak tahu sama sekali, mungkin akan bingung sih. Boleh dijelasin nggak sih kira-kira JLPT itu fungsinya apa dan JFT itu untuk apa? Kalau JLPT itu lebih umum, Kak. Jadi bisa dipakai buat sekolah, bisa juga dipakai buat kerja. Nah kalau JFT, dia khusus buat visa Tokutegino yang untuk bekerja gitu. Jadi kalau yang mau punya JFT, mau sekolah, berarti JFT-nya nggak kepakai. Kalau punya JLPT berarti dia bisa sekolah, dia juga bisa kerja gitu. Kalau boleh tahu, waktu Kak Sinta sama Kak Jojo bikin video. Kalau untuk kerja atau magang, di Jepang ada batasan umur nggak sih? Terus kayak ada perbedaan syarat umur untuk wanita atau pria? Sebenarnya saya nggak bisa jawab secara detail berapanya. Tapi biasanya sih tergantung perusahaannya sih ya kalau yang itu setahu saya. Jadi selama kalian memang masih di usia produktif sih, harusnya bisa-bisa aja. Tapi kalau untuk kerja profesional itu sebenarnya masih ada sih setahu saya ya. Sebenarnya di umur 30-an pun masih memungkinkan kalau profesional worker ya. Semisal nih, aku udah umur 30-an, terus masih belajar bisa Jepangnya juga. Bisa nggak sih kira-kira untuk kerja atau ikut magang atau internship di sana? Kalau mungkin untuk program bekerja itu masih bisa banget ya. Apalagi untuk yang profesional worker, 30 ke atas pun masih bisa banget. Tapi mungkin kalau untuk program magang akan lebih bagus kalau masih di bawah 30. Kecuali mungkin di umur 30 ini benar-benar yang giat, belajar, mati-matian sampai benar-benar bisa at least di JLPTN 4 mungkin sampai bisa percakapannya, mungkin masih bisa berangkat di 30. Kalau misalkan visanya yang kayak saya ya, misalkan visa internship. Asal memang masih mahasiswa aktif, masih ideal sih. Tapi kalau misalkan untuk magang gitu, nggak bisa. Biasanya kalau magang harus di bawah 30. Misal akhirnya aku dapat magang atau kerja di Jepang, hal apa aja sih yang harus aku persiapkan sebelum berangkat? Sebenarnya hal pertama yang pasti harus kalian siapin itu adalah mental. Selain uang ya. Karena balik lagi, etas kerja di sana itu kuat banget. Ya kalau banding di Indonesia. Di sana itu ketat banget terhadap aturan. Jadi paling pertama yang harus kalian siapkan adalah mental. Kalian ngelakuin kesalahan satu, dimarahin terus kalian pundung atau kayak gimana. Wah susah kalian bertahan hidup di Jepang kalau kayak gitu. Sisanya paling fisik sih ya. Fisik kalau kalian nggak harus kuat banget. Tergantung kalian nanti kerja di sananya sebagai apa. Kalau misalnya memang kebetulan kalian kerjanya itu memang kerja yang muli. Kesan muli ya, bukan memang muli beneran. Mungkin kalian akan butuh fisik yang memang lebih kuat. Tapi kalau misalnya kalian di sana kerja sebagai professional worker yang memang kebetulan kerjanya di kantoran kayak gitu doang sih. Kalian nggak akan butuh fisik yang kuat banget sebenarnya gitu. Semisal nih aku ada kesempatan ke sana untuk berangkat. Tapi aku nggak serak sama tempatnya di sana. Kira-kira menurut Nabila kesempatan itu gimana ya? Aku mending berangkat aja atau aku nunggu kesempatan sesuai yang aku pengen? Balik lagi ke tekad awalnya kan ya. Kalau misalkan kita, misalnya saya mengikuti sebuah program. Sebelum mengikuti program tersebut kan saya tahu dulu gitu apa gitu program yang saya ikuti. Kalau misalkan memang tekadnya sudah bulat, ya ikuti saja gitu. Kalau misalkan tiba-tiba ragu, ya coba dulu aja. Kan kita belum tahu belum berangkat gitu. Itu sih apa ya, bingung juga jawabnya. Kenapa? Karena kan kita harus lihat dulu kondisinya. Apakah si siswa itu udah tanda tangan kontrak sama MPK-nya itu belum? Kalau misalkan memang sudah tanda tangan yang biasanya kan disitu ada wacananya tuh kalau memutuskan secara sepihak misalkan karena mungkin kitanya nggak sesuai gitu. Kan biasanya suka ada denda, nah itu juga harus diperhatikan. Kalau memang sudah ada tanda tangan kontrak, ya berarti ya harus dilanjutkan. Karena kan mau gimana juga di Jepang mah, mau bidang apapun ya sebenarnya, namanya kerja tidak enak ya kayak gitu. Jadi menurut saya sih kalau memang sudah ada tanda tangan kontrak itu dilanjutkan. Tapi kalau belum ya, kalau memang nggak sesuai ya ngapain gitu dipaksakan kan gitu. Kalau yang ini sebenarnya ingat motivasi kalian, kalian itu ke Jepang memang mau apa sih gitu. Kalian kerja ke Jepang misalnya, kalian memang ingin cari kerja, terus kalian ingin tinggal di sana, ingin kerja, ingin hidup di sana. Sebenarnya kerjaan apapun kalian nggak akan berubah. Jadi kalau di saat dibilang mau nggak mau, ya pertanyaannya saya ganti. Mau kerja di Jepang atau nggak. Tapi kalau misalnya memang kerja mau sebagai apa, dan memang kebetulan kalian ngerasa nggak bisa di bidang yang tadi kalian terpilih, ya boleh kalian nunggu gitu. Pertanyaan terakhir nih, apa yang ingin disampaikan sama orang-orang yang pengen atau punya niatan banget nih buat kerja, internship, atau magang di Jepang? Apa ya? Apa ya? Pokoknya kalau memang itu mimpi kalian, kan kalau di Jepang itu memutuskan ingin kerja di Jepang, itu kan nggak mudah ya. Pertama itu harus ada restoran tua, kedua juga kita harus siap ya. Jadi kalau memang itu keputusan kalian, ya kalian harus siap juga gitu dengan segala sesuatu yang ada di Jepang. Karena di Jepang itu, mikirnya kan banyak, oh bagus nih gitu Jepang. Indah gajinya besar, memang gajinya besar, tapi kan kita tidak tahu lingkungannya seperti apa. Kadang anak-anak mau yang kerja maupun sekolah juga, kadang ada yang menyerah gitu. Jadi makanya apapun itu, kalian harus siap dengan tujuan utama kalian apa gitu. Buat yang pengen kerja atau magang ke Jepang, pertama kita harus kuat-kuatin dulu mental kita buat kerja di sana. Karena memang kerja di sana itu nggak mudah, tapi terbayar kok dengan, nanti juga terbayar dengan kerja keras kita setelah di sana. Karena di sana juga cukup nyaman, suasana kotanya, terus gaya hidupnya kalau untuk saya sendiri sih nyaman ya selama ada di sana. Mungkin kalau kerja di Jepang itu kalau mau dimanapun keras, tapi semua itu bakal terbayar kok. Kalau selama kita tekadnya, ada tekadnya mau buat kerja di sana, pasti bisa. Yang ingin disampaikan ke kalian yang ingin kerja magang atau macam-macam lah nanti di Jepang. Jepang itu memiliki budaya yang berbeda dengan Indonesia. Jadi saya ingin nitip pesan buat kalian, jangan malu-maluin Indonesia. Karena sebenarnya nggak banyak sih ya yang memang yang penting mereka ke Jepang, terus udah ke Jepang mereka kabur. Kisah udah habis mereka kabur entah kemana gitu ya, jadi ilegal di sana. Sebenarnya ada, dan memang banyak. Dan beberapa diantarnya bahkan orang Indonesia. Dan hal itu-itu akan mempersulit, mempersulit orang-orang yang berikutnya ingin kedatang ke Jepang nanti. Jadi maksud saya, jangan mempermalukan Indonesia itu bukan hanya sekedar kita itu orang Indonesia gitu, bukan ya. Tapi dengan kalian melakukan hal seperti itu, atau kalian merusak image orang Indonesia itu akan mempersulit adik-adik kalian nanti ketika mereka akan ke Jepang. Jadi titip dari saya paling itu ya, ya Jepang itu memiliki budaya yang lebih ketat terhadap aturan. Jadi saran saya, ikuti aja aturan mereka. Selama kalian ngikutin aturan ketika di Jepang, aman kalian pasti. Terakhir nih, punya quote bahasa Jepang nggak? Sama boleh dikasih tahu artinya apa untuk teman-teman? Saya punya sih satu quote yang selalu saya ingat, quote-nya itu iseki nicho. Artinya, sekali lempar batu, dua burung, kena gitu. Kalau mungkin kalau di bahasa Indonesia-nya, sekali dayung, dua pulau terlewati. Mata, gambar ima show. Gambar ima show. Artinya apa tuh artinya? Ayah lebih semangat lagi. Thank you, terima kasih. Semangat yang bad di J-Klas. Oke, thank you. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax